Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue, Didya dan kali ini kita tidak akan bercerita horor lagi ya teman-teman ya tapi kali ini kita akan melihat beberapa video-video penapakan yang telah terjadi, yang terekam secara tidak cengaja teman-teman seperti apakah video-video disebut apakah seram atau biasa saja dan buat kalian yang belum subscribe klik tombol subscribe di bawah teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe aktikan juga loncengnya agar kalian tak ketinggalan video-video terbaru dari aku oke yang pertama ini seperti seseorang atau seorang di dalam mobil sedang bergendara dan dia mengampetikan moment dengan merekam oh teman-teman, lihat dong ada sesosok bayangan hitam sedang berjalan kaki kita coba lihat lagi dan kamera itu terus mengikuti arah bayangan itu apakah itu orang atau bukan tapi kalau kalau dibilang orang tapi kok berbayang gitu loh kita lihat dengan gerakan slow motion kita lihat pelan-pelan tadi dia muncul disini perhatikan lingkaran merah teman-teman dia seperti berjalan pelan selainnya orang tapi dia berbayang hitam dan sedikit tembus pandang teman-teman menurut kalian itu orang atau makhluk yang mengerikan teman-teman oke di video yang kedua kali ini sepertinya ada di dalam kantor teman-teman ya dan terlihat seperti sesosok bayangan berwarna putih berambut panjang teman-teman apakah ini makhluk astral dan dia dan dia bergerak-gerak dong teman-teman dia bergerak sangat cepat sekali teman-teman perhentikan lagi teman-teman seperti menunduk seperti itu kemudian dia berdiri kemudian dia dia bergerak sangat cepat sekali menurut kalian apakah itu benar dilupakan nampakan atau atau ada efek-efek cahaya tertentu teman-teman tulis di kolom komentar di video yang ketiga ini seperti atas seorang yang sedang berjalan dan dia merekamnya menggunakan kamera handphone kalau gak salah ya dia menuju ke rumah kosong apa yang akan dilakukannya disitu dia mengintip dengan dia mengintip dengan melalui kamera handphone akan di zoom saya takut teman-teman jangan sampai ada jumpscare disini dia seperti mengesum tapi blur gitu teman-teman apa itu masa keluar sesosok sesosok baju putih rambut pajang perempuan tiba-tiba keluar dari dari gak tau dari apa dia awal dengan kemunculan asap tiba-tiba dia keluar merangkak seperti handus hadaku kalau di Jepang kita lihat sekalian teman-teman lihatlah dia merangkak keluar kita lihat dalam tayangan ulang secara pelan tiba-tiba dia keluar merinding 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 menurut kalian ini bener-bener penampakan atau cuma di edit oleh sitia ya tulis lagi di kolom komentar teman-teman untuk yang part 3 ini sampai saat ini sih ini yang paling terseram teman-teman ya dan lagi-lagi seorang merekam seperti di kebun atau di hutan gitu ya dan di atasnya tetap dapat banyak burung teman-teman apa sosok apa yang akan ditangkap oleh kamera ini teman-teman ya dia masih merekam apakah kalian melihatnya pertama dia sudah mengarahkan kameranya ke atas dan terlihat burung-burung lalu dia mengarahkannya ke bawah dan lihat apa yang terjadi di bawah seperti terlihat sesosok perempuan berambut panjang berbaju putih lagi-lagi berbaju putih teman-teman apakah ini penampakan dan sepertinya dia tidak mempunyai tangan teman-teman ya kalau dilihat dari kasak mata ini dia tidak mempunyai tangan yang kelima seperti terlihat seekor anjing sedang berputar-putar lalu apa yang terjadi apakah kalian melihatnya teman-teman kita coba lihat lagi perhatikan bayang hitam yang mengelilingi anjing tersebut oh iya teman-teman seperti ada bayang hitam tepat di depan anjing tersebut yang sudah mengelilingi anjing tersebut kita lihat kita lihat coba kalian perhatikan secara saksama teman-teman sepertinya ada sesuatu yang aneh yang membuat anjing tersebut merasa tangganggu mari kita saksikan lagi teman-teman merinding merinding yang ke enam ini laki-laki merekam menggunakan hp seperti di halaman rumah dan nuh terlihat dua bola mata menyala teman-teman dan dibawahnya itu seperti jubah putih tapi ini pendek apakah itu mata kucing atau atau apa saya takut saya takut kalau ada jumpscare disini teman-teman jangan sampai ada jumpscare dan dia berusaha untuk lari dari sini teman-teman dan kita lihat dari teka teman-teman itu dibawah itu seperti jatuh baju putih kemudian ada bola mata menyala merah dan ada rambut yang segini teman-teman kira-kira itu apa teman-teman apakah itu makhluk astral makhluk halus atau hanya kucing teman-teman oke teman-teman sejatinya mereka itu memang hidup bertampingan dengan kita dimanapun kita berada sudah sepatutnya kita saling menghargai dan tidak mengganggu satu sama lain teman-teman jaga perkataan jaga perbuatan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati